Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera, selamat petang berita hari ini daripada Malaysia kini yang bertajuk Darurat Kemana Muhyiddin Belanjakan Duit Negara RM600 Bilion Rakyat mula mempersoalkan niat sebenar kerajaan melaksana proklamasi darurat apabila perbelanjaan besar kerajaan tiada penjelasan sejauh sewajarnya, kata ahli majelis tertinggi UMNO Razlan Rafi Katanya, ketidakyakinan terhadap alasan yang diberikan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkenaan soal proklamasi darurat dapat dilihat melalui komen netizen atau warga maya di media sosial Jelasnya ada banyak alasan diberikan, Muhyiddin termasuk pengambilan hospital swasta dan lain-lain berkenaan tata cara bagi menyelesaikan wabak COVID-19 Rakyat makin nampak jelas alasan ini tidak logik kerana kemudahan hospital, tentera dan lain-lain sudah boleh digunakan tanpa istihar darurat Rakyat faham bahwa darurat perikatan nasional dilakukan hanya kerana mahukan kerajaan ini kekal berkuasa tanpa berhadapan dengan pihak pembangkang di parlimen Mendaulatkan undang-undang adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa perlembagaan negara mesti dipatuhi dan ditaati Apabila darurat dilaksanakan, perlembagaan secara langsung telah digantung Kerajaan tidak yakin dengan apa yang tertulis di dalam perlembagaan Semalam, Muhyiddin Yassin memberi jaminan bahwa tidak ada motif jahat di sebalik pengisytiharaan Darurat seperti beberapa kebimbangan dibangkitkan sejak kebelakangan ini Dalam pada itu juga Razlan berkata, kepercayaan rakyat bukan boleh dipaksa-paksa Dan rakyat merasakan mereka ditipu apabila Perdana Menteri memberikan alasan ke budak-budakan Katanya rakyat Malaysia tidak ada tempat mengadu Wakil rakyat sudah tidak berfungsi kerana wakil rakyat kini mulutnya telah ditutup Dalam jangka masa darurat dilakukan, sebanyak RM600 bilion telah dibelanjakan Rakyat hanya mengetahui angka ini tidak ada sesiapa yang memberi penjelasan malah Apabila Parlimen dikantung setiap perbelanjaan boleh dibuat sewenang-wenangnya Tanpa ada tata cara yang jelas Kerajaan Pien hanya memberi angka tanpa pecahan Kerajaan Pien dikatakan melaksanakan perolehan kerajaan sesuka hati Kepada mereka yang mempunyai kepentingan Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih